Oke, konten kali ini gue pengen ngebahas iPhone 8 Plus versus iPhone 7 Plus. Kira-kira menurut kalian di tahun 2024 it's still the best, it's still worth it to buy atau tidak antara iPhone 7 Plus dan iPhone 8 Plus. Dan mungkin buat kalian yang nonton video ini kayak, apa sih iPhone 7, iPhone 8 itu kan iPhone gen-gen lama. Mungkin buat kalian yang mikir seperti itu, coba kalian pikirin. Di luar sana masih banyak orang yang beli handphone, budgetnya nge-press, ya cuman budget 2 juta, 1 jutaan. So, mungkin buat lo yang punya handphone udah cukup powerful, video ini lebih ke video gabut aja kali ya. Tapi buat lo yang mungkin budget buat beli handphonenya 1 juta, 2 juta, yuk coba tonton video ini sampai habis karena bakal mungkin bermanfaat, mungkin ya. Oke, hal pertama yang harus gue notice ke kalian semua antara iPhone 7 Plus dengan iPhone 8 Plus, ini adalah perbedaan chipsetnya. Chipset iPhone 7 Plus dia pake chipset A10, sedangkan iPhone 8 Plus dia pake chipset A11. Beda dengan iPhone yang kekinian antara iPhone 14 Pro dengan 15 Pro. Ini perbedaan performance-nya tidak beda jauh, tapi chipset antara A10, A11 ini beda jauh banget. Coba tonton video ini sampai habis, kita bakal bahas nanti agak di tengah-tengah video. Oke, sekarang gue bakal coba ngomongin desain dulu. Desain iPhone 8 Plus jelas lebih modern, karena bagian belakangnya kaca, ya semua udah pada tau lah untuk masalah desain. Ini balik lagi ke selera, tapi kalau udah ngomongin 7 Plus, 8 Plus, sebenernya bukan balik lagi ke selera, balik lagi ke budgetnya. Kalau lo mampu beli iPhone 7 Plus, berarti ya bisa jadi lo masih belum mampu nih beli iPhone 8 Plus, ya nggak? Harus nunggu mungkin ngumpul duit lagi nih. Tapi buat lo yang udah mampu beli 8 Plus, of course lo udah mampu beli iPhone 7 Plus. Jadi bukan selera sih, ini sesuai budget sih. Cuman gue kasih tau aja ya, untuk bagian belakang yang bagian iPhone 7 ini, menurut gue secara desain ini lebih keren sih. Karena apalagi kalau warna jet black, gila, itu keren banget sih. iPhone 7 Plus warna jet black tuh cool parah. And of course, kedua handphone ini antara iPhone 7 Plus dan iPhone 8 Plus, mereka tuh pake home button, yang which is tuh dimana tuh layarnya tuh nggak segede Android yang kekinian. Masih ada dagu yang tebal kayak gini, dan poninya ya tak ada layar di bagian poni. Tapi, but ngomongin soal display, display yang ada di iPhone 7 Plus aja menurut gue ini udah wah parah. Mungkin ya kalau gue bisa gambarkan, kalau lo bandingkan dengan Android-Android yang harga dengan IPS panel ya, yang bukan AMOLED ya, kayak Android yang harga 1 juta, 2 juta, itu nggak bisa ngejar kualitas display dari iPhone 7 Plus dan iPhone 8 Plus. Why? Ya karena mereka, iPhone ini dari lahir ya, emang udah kastanya kasta atas ya kan. Dan handphone ini, bawaan lahirnya, harganya itu bukan harga 5 juta lagi, di atas 10 juta. Jadi, lo udah bisa bayangkan, kalau lo beli iPhone 7 Plus, 8 Plus, berarti lo beli mantan flagship. Ini bukan handphone yang diciptakan buat kapasitas orang yang beli HP murah. Ini udah kategori kelas atas, tapi udah jadi murah, nah udah mantan flagship. You know? Ya kan? Dan, ngomongin soal display yang ada di 8 Plus juga, gue nggak ngerasa ada perbedaan antara 7 Plus dan 8 Plus. Jadi, buat lo mungkin Apple user untuk saat ini yang lagi pake iPhone 7 Plus dan lo pengen upgrade ke 8 Plus, saran gue mendingan nggak usah upgrade deh. Karena display-nya ya B aja, kayak lo ngerasa kayak nggak ada upgrade. Tapi, kalau ngomongin soal display, antara iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, itu layarnya tuh jauh lebih cakep dibandingkan iPhone XR. Why? Gue udah pernah jelasin di video-video gue beberapa tahun lalu, Tapi, yang jelas kerapatan pixel-nya, ketajaman layarnya, view angel-nya, iPhone XR itu jauh lebih jelek menurut gue ketimbang iPhone 7 Plus dan iPhone 8 Plus ya. Jadi, ya kalau ngomongin soal display, 7 Plus, 8 Plus itu bagus, parah. Nah, sekarang ngomongin performance. Untuk performance, gue jujur harus belak-belakan gue memihak di 8 Plus ya. Beda dengan antara iPhone 15 Pro, iPhone 14 Pro, itu masih bisa nani-nani-no ya. Tergantung budget, itu masih bisa menyesuaikan. Karena cukup overkill. Dan, kalau lo tau, perbedaan chipset 15 Pro dan 14 Pro nggak jauh beda. Tapi, antara iPhone 7 Plus dan 8 Plus, ini perbedaan chipset-nya jauh banget performance-nya. Lo bisa lihat, untuk iPhone 8 Plus di sebelah kiri, skor Antutunya tembus di 500 ribuan. Sedangkan iPhone 7 Plus, skor Antutunya di 250 ribu ya. Ya, lo bisa lihat tuh, 200 ribuan skor Antutunya itu kecil parah. Nah, dan dari sini kita bisa lihat, performance chipset iPhone 8 Plus itu 2 kali lipat lebih kenceng, lebih cepat, lebih ngebut dibandingkan iPhone 7 Plus. Nah, experience kayak gini, lo nggak dapetin di iPhone gen terbaru. Kalau lo punya iPhone 14 Pro, lo upgrade ke 15 Pro, bukan berarti 2 kali lipat lebih kenceng, cuman lebih kenceng dikit ya kan. Nah, tapi, iPhone 7 Plus ini apa nggak masih bisa dipakai dengan performance seperti itu, yang iPhone 8 Plus-nya 2 kali dapat lebih ngebut daripada 7 Plus? Of course, bisa. iPhone 7 Plus ini masih bisa dipakai, tapi untuk pemakaian yang daily-nya tuh yang ringan banget. Kalau lo kayak gatel, suka nge-game, gue nggak ngerekomendasiin 7 Plus ini. Kalau lo gatel, sering scroll-scroll social media kayak TikTok, liat Tobroot, dan lain-lain, agak susah pake 7 Plus ini karena baterainya agak boros. Karena performance chipsetnya yang sudah tidak mumpuni dengan apps-apps yang berat, itu bakal makan daya yang besar banget. Nah, sekarang ngomongin kamera. Kamera iPhone 7 Plus, ini menurut gue buat kalian di luar sana yang mungkin budgetnya nge-press parah dan mampu ngebeli 7 Plus, Gue nge-rekomendasiin 7 Plus ini kalau kalian butuh buat video recording. Tapi kalau selebihnya kalian nggak butuh video recording, mendingan handphone lain deh. Tapi kalau kalian butuh yang lebih perfect, mending ngumpulin duit dulu, ambil yang varian 8 Plus. Di iPhone 8 Plus ini, kalian bisa ngerekam dengan hasil video recording-nya. It's a very, very good. Gue suka banget sama kualitas hasil video iPhone 8 Plus. Sesuka itu gue sama hasilnya. Kenapa? Karena gue megang Android yang harga 3 juta, even sampai itu 4 juta. Kalau kita comparing dengan iPhone 8 Plus, ini hasil video recording is still the best di iPhone 8 Plus. I don't know why, because gue udah pernah jelasin sebenarnya di video-video gue beberapa tahun lalu. Tapi kalau boleh gue beropini, ini menurut gue ya, sensor kamera iPhone 8 Plus ini memang lebih besar ketimbang Android-Android yang beredar yang harganya 2 juta, 3 juta gitu. Jadi, antara kameranya dengan spesifikasi yang ada di Android, memang lebih besar sensor yang ada di iPhone 8 Plus ini. Jadi, untuk video recording, dia lebih stabil dan software-nya juga lebih bagus di iPhone. Entah kenapa gue suka banget ngerekam pakai iPhone 8 Plus. Hasilnya itu memuaskan sekali. Lo bisa buat mungkin buat content creator, atau lo mungkin butuh video recording yang mungkin kerjaan lo tuh di outdoor dan lain-lain. Dan iPhone 7 8 Plus ini maksud gue, layarnya besar. Jadi, lo video recordingnya bagus, ngeditnya enak, chipsetnya gila, ya masih cukup gila untuk pemakaian di liringan. Memang ini buat nge-game udah bukan zamannya lagi pakai 8 Plus. I know, ini iPhone tapi mantan flagship ini ya kan. By the way, bukan yang udah jadi flagship lagi saat ini. Jadi, kalau lo beli iPhone 8 Plus, gue nge-rekomendasiinnya buat lo yang butuh performanya yang kenceng banget, tapi untuk pemakaian daily. Ini gila banget. Tapi, lo juga butuh yang namanya video recording. Intinya, lo butuh kamera oke, baterainya masih oke, chipsetnya lo main kenceng, ambil 8 Plus. Tapi kalau seandainya budget lo kentang parah kayak sejuta gitu, menurut gue mending ambil 7 Plus dibandingkan ambil iPhone 7 biasa. Tapi, kalian juga harus ingat kebutuhan kalian itu apa. Reset yang lebih dalam lagi terhadap iPhone yang bakal kalian beli. Kalau iPhone 7, gue ingetin lagi, 7, gen 7, 7 Plus, 7 biasa, 7 Plus. Itu kalau buat nge-game udah kurang banget. Tapi kalau untuk pemakaian daily masih enak banget. Terus, untuk kayak rekam-rekam video, jepret-jepret, dengan cahaya yang bagus, 7 biasa, 7 Plus tuh masih cukup gila. Tapi, ya balik lagi, sesuai budget. Tapi menurut gue mending 8 Plus sih. Itu salah satu HP yang cukup sempurna saat ini. Terima kasih.